Halo guys welcome back to my channel terima kasih ya sudah mendukung channel ini sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa klik tombol subscribe like comment and share baiklah di video kali ini kita akan bermain game teka-teki silang pintar ya di sini kita akan melanjutkan level seterusnya sekarang langsung saja kita klik gamenya kita lihat tantangan seperti apa yang akan kita kita dapatkan di level selanjutnya ya jadi kita lihat disini kita main teka-teki silang kita mainnya pengetahuan umum ya seputar pengetahuan umum Oke kita lanjutkan lagi untuk level seterusnya jadi disini kita eh akan bermain di level 41 ya jadi kita akan bermain di level 41 Oke kita klik kita lihat disitu ada soalannya jadi disini kita tinggal menjawab saja soalan yang diberikan dari pertanyaan yang dikasih ya jadi disini kita tinggal eh cari jawaban untuk soal yang diberikan disini ini untuk soalan pertama itu ada eh wisata bahari di Sulawesi Tenggara jadi wisata bahari di Sulawesi Tenggara itu apa namanya kita coba jawab Waka Tenggara lalu kita klik di huruf Wnya kita lihat soal yang keluar itu harus dilakukan dimana itu ada huruf bantunya W ya jadi harus dilakukan kita coba jawab wajib ya wajib lalu kita klik di huruf K nya kita klik Sekali lagi, disitu clue-nya sesuatu yang membekas dalam ingatan Sesuatu yang membekas dalam ingatan Dimana huruf bantunya itu ada huruf K Jadi biasanya itu disebut apa? Sesuatu yang membekas dalam ingatan Coba kita jawab Kenangan ya Kita jawab itu kenangan Lalu kita klik di huruf B ini Kita klik sekali lagi, clue-nya itu seperti atau laksana Dimana huruf bantunya itu ada huruf B ya Seperti atau laksana Kita coba jawab itu Bagai Oke, lalu kita klik di huruf A-nya ini Jadi terserah teman-teman aja yang mau jawabnya dari mana Yang penting disitu kita klik kotaknya Lalu ada clue-nya Ada huruf bantu Jadi kita bisa mencari kira-kira jawabannya itu apa dari huruf bantu yang diberikan Disitu clue-nya penyakit sesak nafas Dimana huruf bantunya itu ada huruf A Jadi biasanya disebut dengan apa ya? Penyakit sesak nafas Kita coba jawab itu Asma ya Asma Oke, sekarang kita klik di huruf J ini Kita klik sekali lagi Jadi disitu clue-nya Organ tubuh yang menjadi pusat peredaran darah Jadi organ tubuh yang menjadi pusat peredaran darah Oke, disitu ada huruf bantunya JNK Jadi coba kita jawab Jantung ya Kita coba jawab jantung Lalu kita klik di huruf B-nya Kita klik sekali lagi Clue-nya itu sangat tidak suka Jadi clue-nya sangat tidak suka Disitu ada huruf bantu B dan N Jadi kira-kira itu apa? Sangat tidak suka Huruf bantu B dan N Jadi kira-kira itu apa? Kalau misalnya tidak tahu Bisa untuk dilewati dulu ya Kita cari Sehingga ada huruf bantu yang lain Jadi sangat tidak suka Kita coba jawab itu Benci ya Lalu kita klik di huruf U-nya Itu clue-nya seragam ya Jadi bahasa Inggris dari seragam Disitu ada huruf bantu U dan I Sekarang kita coba jawab Jadi kalau bisa jawabannya itu Jangan salah ya Uniform ya Lalu disini masih banyak ya Tinggal kita klik saja Huruf kotak mana yang mau kita jawab dulu Kita klik saja di huruf M ini ya Sangat terlatih dalam mengerjakan sesuatu Disitu ada huruf bantunya M Clue-nya sangat terlatih dalam mengerjakan sesuatu Biasanya itu disebut dengan apa? Kita coba jawab Mahir ya Mahir Oke Lalu kita klik di huruf H-nya Kita lihat clue-nya itu Pundak Jadi pundak itu biasanya kita sebut apa saja Oke disitu ada huruf bantunya H Kita naik ke atas Kita klik sekali lagi Pundak ya Kita coba jawab Itu bahu Oke Lalu kita klik di huruf B ini Clue-nya itu belum lama dibeli atau dimiliki Jadi belum lama dibeli atau dimiliki Disitu ada huruf bantu B Kita coba jawab Baru ya Jadi barang yang dibeli Belum lama dibeli atau dimiliki Kita coba jawab itu baru Lalu kita klik di huruf U-nya Clue-nya itu bulu yang tumbuh pada kulit manusia Jadi bulu yang tumbuh pada kulit manusia Disitu ada huruf bantu A dan U Jadi kira-kira itu apa ya Kita coba naik ke atas Kita coba jawab Kita coba jawab Itu rambut ya Rambut Oke disini masih ada beberapa kotak lagi yang kosong Sekarang langsung saja kita klik di huruf R-nya Kita klik sekali lagi Disitu cluenya daun kelapa muda Jadi daun kelapa muda Disitu ada huruf bantu N dan R Coba kita maju ke depan Kita klik sekali lagi Kita coba jawab Kita coba jawab itu janur ya Janur Lalu kita klik di huruf C-nya Cluenya itu Alat untuk mengukur waktu Jadi alat untuk mengukur waktu Itu biasanya apa yang selalu kita lihat ya Jika ingin melihat waktu Oke kita coba jawab Kita coba jawab jam ya Jam Tinggal kotak terakhir di soalan 41 ya Dekat-dekat pintar umum Sekarang kita klik di huruf M-nya Kita lihat cluenya itu Cairan yang ada di sarang lebah Jadi cairan yang ada di sarang lebah itu Biasanya kita sebut apa ya Coba kita jawab itu Madu ya Ternyata berhasil Kita sudah menyelesaikan semua Teka-teki silangnya ya Kotak-kotak kosongnya sudah kita isi Jawabannya sudah benar semua Kita sudah menyelesaikan clue yang dikasih itu Jawabannya apa saja Kita sudah mendapatkan nilai 100 ya Jadi untuk soalan 41 Kita sudah selesai Sekarang kita akan lanjut lagi Ke level 42 ya Kita lanjut Kita lihat soalannya Oke ini dia Untuk tekat-teki silang pintar umum Level 42 ya Di situ ada clue Atau soalan pertama Negara bagian Amerika Di sebelah timur Kanada Jadi untuk Cluenya seperti itu Coba kita jawab Oke ada yang salah Oke kita coba jawab itu Alaska ya Negara bagian Amerika Di sebelah timur Kanada Kita coba jawab itu Alaska Jadi untuk menjawab pertanyaan ini Kita juga harus banyak belajar ya Supaya bisa mengetahui Apa jawaban dari pertanyaan Yang diberikan Jadi di sini kita bisa Belajar sambil bermain Jadi bisa nambah Pengetahuan juga ya Oke kita klik di huruf A nya Kita lihat itu Cluenya apa Cluenya itu Bahan pengisi senjata api Jadi Di situ ada huruf bantu A Bahan pengisi senjata api itu Biasanya disebut dengan apa Di situ ada huruf bantu A Kita coba Kita coba jawab itu Amunisi ya Biasanya disebut amunisi Oke di sini kita klik di huruf A nya Kita klik sekali lagi Cluenya itu Nama jembatan di Palembang Dimana ada huruf bantunya A ya Oke Nama jembatan di Palembang Kita coba jawab Ampera ya Ampera Oke kita klik lagi di huruf I ini Indonesia rupiah ya Singkatan Jadi Rupiah Indonesia Indonesia rupiah Singkatan itu biasanya apa Di situ ada huruf bantunya I dan R Jadi kita coba IDR ya Oke Di sini kita coba di huruf K aja dulu ya Di situ cluenya tidak cukup Dimana ada huruf bantunya K Jadi tidak cukup itu apa Kita coba jawab itu Kurang ya Kurang Oke kita klik di huruf P nya lagi Di situ Cluenya itu Selokan Selokan dimana ada huruf bantu P sama R Jadi biasanya kita sebut apa ya Selokan itu Kita coba jawab Parit ya Parit Oke sekarang kita klik di huruf T nya Kita lihat cluenya itu Di antara jari tengah dan ibu jari Jadi Kita Sebut apa ya Di antara jari tengah dan ibu jari Dimana Cluenya itu Huruf bantunya itu Ada huruf T ya Jadi biasanya Insert yang dipakai Kita coba jawab itu Jari telunjuk ya Jari telunjuk Jadi yang berada di tengah ya Di antara Di antara jari tengah dan ibu jari Oke Kita klik di huruf E nya Kita lihat cluenya itu Genap Jadi bahasa Inggris Dari Genap Di situ ada huruf bantu E Kita coba Event ya Event Oke disini kita klik huruf N nya Kita lihat cluenya itu Panjang ya cluenya Bangunan tempat berlindung dari serangan musuh Jadi bangunan tempat berlindung dari serangan musuh Disitu ada huruf bantunya N Kita coba naik ke atas Kita klik sekali lagi Jadi bangunan tempat berlindung dari serangan musuh Kita coba jawab Benteng ya Kita coba jawab benteng Oke kita klik di huruf B nya Kita lihat cluenya itu Sesuatu yang seharusnya tidak diumbar-umbar Jadi sesuatu yang seharusnya tidak diumbar-umbar ya Disitu ada huruf bantunya B Coba kita maju ke depan Kita jawab Itu ya Sesuatu yang tidak seharusnya ya Diumbar-umbar Oke kita coba Itu aib ya Aib Oke kita klik di huruf A ini ya Disitu cluenya sombong Dimana disitu ada huruf bantu A, G, U Jadi cluenya itu sombong Sama dengan apa yang biasanya disebut ya Kita coba jawab Kita coba jawab itu angkuh ya Angkuh Oke disini kita coba jawab Kita coba klik di huruf G nya ya Kita klik sekali lagi Cluenya itu wadah dari serat tanaman yang dianyam Jadi wadah dari serat tanaman yang dianyam Disitu ada huruf bantu J dan G Jadi kira-kira apa Oke kita maju ke depan Kita klik sekali lagi Kita coba jawab Kita coba jawab itu keranjang ya Jadi wadah dari serat tanaman yang dianyam Kita coba klik Kita coba jawab itu keranjang Lalu kita klik di huruf K nya Disitu cluenya kartu identitas penduduk Indonesia Jadi biasanya itu kita sebut apa Jadi kalau untuk yang sudah diwasa itu Harusnya sudah punya ya Kartu identitas penduduk Indonesia Jadi disini biasanya kita sebut apa Disitu ada huruf bantunya K Kita coba jawab KTP ya Jadi biasanya kita sebutnya itu KTP Oke untuk kotak yang terakhir Disitu ada huruf bantunya K Kita coba klik di huruf K nya Disitu cluenya kendaraan untuk membajak sawah Jadi kendaraan untuk membajak sawah Biasanya itu disebut dengan apa Disitu ada huruf bantunya K Oke kita maju ke depan Kita coba jawab ya Traktor ya Berhasil ya Kita sudah menyelesaikan semua soalan di level 42 Kita sudah mengerjakan semuanya Cluenya sudah kita jawab Kotak-kotak kosongnya juga sudah kita isi semua ya Baik yang menurun atau mendatar Kita sudah menyelesaikan Sudah mendapatkan nilai 100 Jadi kita sudah menyelesaikan Teka-teki silang pintar umum ya Untuk level 41 dan 42 Jadi untuk semua soalannya sudah kita kerjakan Jadi untuk video kali ini cukup sampai disini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Terima kasih buat dukungannya Terima kasih yang sudah subscribe Like, comment, and share Yang belum saya persilahkan untuk subscribe Like, comment, and share Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih